Kita harus selalu lihat ke bawah gitu loh, jadi kita harus lebih bersyukur terhadap hidup kita gitu. Terkadang kita selalu menganggap kita susah, tapi ternyata di bawah kita masih ada yang lebih susah gitu. Hai, balik lagi bersama saya, Reky Yosi di vlog saya. Ya, tentunya setiap vlog saya itu mempunyai perjalanan yang berbeda-beda. Nah, saya ini hari ini sebenarnya udah mengincar salah satu orang yang patut kita bantu. Dia adalah jualan es cincau. Saya merasa sedih dan iba ketika melihat dia gitu, kadang gak ada yang gak laku atau seperti itu. Nah, sekarang hari ini aku pengen kulit-kulit kehidupannya penjualan es cincau. Apakah memang seperti susah atau seperti apa, ikutin terus vlog Reky Yosi. Nah guys, itu penjualan disitu. Aku pengen kulit-kulit lebih dalam dan kehidupannya seperti apa. Yuk ikutin aku. Nah, aku tuh hari ini ada niat baik buat mas... Siapa namanya? Boleh tahu? Mas Joko. Hari ini kita akan pengen banget denger cerita dari Mas Joko. Mas Joko gimana jualan hari ini? Rame gak sih? Udah 2 jam ini ya paling dapet satu agak seti lah. Gara-gara panik ini. Oh gitu? Iya. Satu hari satu? Iya. Enggak, maksudnya 2 jam disini baru ngelayani satu gelas. Oh, 2 jam baru ngelayani satu gelas. Kalau boleh tahu harga per gelas berapa sih? Pemari. 5 hari. Nah, aku juga pengen banget kalau misalnya diizinkan dan memang berkenan. Aku pengen ke rumahnya Mas Joko nih. Gak boleh. Ngeliat-liiat. Ya. Gak boleh. Nah, ini kita diajak ke rumahnya Mas Joko ya. Nah, Mas Joko ini tinggal sama siapa ya? Sendiri. Sendiri. Oh, jadi begitu abis jualan langsung pulang ke rumah. Nah, guys. Saya dikasih kesempatan untuk menunjungi rumah Pak Joko. Saya juga ada rasa penasaran juga seperti apa kondisi rumahnya dan keseharian Pak Joko seperti apa. Yuk, yuk, mari. Silahkan Mas Joko. Oh, ini rumahnya. Ini copot senar juga ya. Keadaannya begini Mas Joko. Oh. Ini. Aduh. Speechless beneran, guys. Gak nyangka ternyata begini keadaannya. Jadi, kita langsung tanya-tanya sama Mas Joko ya langsung ya. Nah, Mas Joko ini jualan cincang udah lama? Ya, ada dua tahunan. Dua tahun? Iya. Selama dua tahun itu pun belum menghasilkan juga ya? Belum. Iya, sih. Tadi kan Mas Joko bilang sehari 10 ribu ya? Benar. Iya sih, untuk keadaan yang sekarang memang susah ya? Habis gimana lagi? Emang bisanya jualan cincang? Iya. Ijazah gak punya? Walaupun kerjaan yang lain seperti kayak, apa namanya Mas? Mungkin ojek online atau seperti itu? Ya, kita sebenarnya pengen. Cuma kita kan gak sekolah, jadi gak tahu buruk gitu, menghenti. Oh, lebih selanjutnya. Nah, ini rumahnya Mas Joko lah. Kamu udah ngatinggal sama istri kamu atau gimana sih ceritanya? Ya, sebenarnya sih udah diceraiin. Ceraiin? Iya. Dia jalan sama cowok lain. Ya, yang lebih baik dari saya lah. Kok bisa? Ya, mungkin karena ekonomi, terus mau gimana lagi. Alasannya karena seperti itu? Iya. Dan mungkin karena dia gak menerima kamu jualan cincang kali ini? Penghasilan juga kadang 10 ribu, kadang 20 ribu. Ya, mau gimana lagi lah. Sama jodohnya udah nyampe sini kali. Berarti dia udah gak ada ketemu-ketemu kamu lagi. Emang kalau boleh tahu Mas Joko sehari itu bisa dapet apa sih as cincang? Ya, kadang 10 ribu, kadang 20 ribu. Ya, kadang sama sekali enggak. Kalau lagi musim hujan, kadang dibuang gitu. Efek PPKM sendiri terhadap Mas Joko juga akan membahasnya. Parah. Parah? Iya, bener. Lebih sulit nyari uang. Ya, ketemu buat makan sehari tiga kali ya Alhamdulillah. Gak bersyukur lah. Jadi, Mas Joko tidurnya di sini? Iya, tidurnya di sini. Kadang di kandang ayam. Loh, kenapa di kandang ayam? Ya, kadang di sini ada banyak preman lah. Numpang tidur. Perman, numpang? Iya, kadang minta rokok, kopi. Kalau gak mau, saya habis ngalah tidur di kandang ayam. Yang penting lah, saya gak kehujanan, gak kepanasan, gak bersyukur lah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah aku ngeliat keadaan kayak gini, ternyata hidup gue masih lebih bersyukur gitu loh. Ternyata... Gue merasa... Kita harus selalu liat ke bawah gitu loh. Jadi, kita harus lebih bersyukur terhadap hidup kita gitu. Terkadang kita selalu nganggep kita susah. Tapi ternyata di bawah kita masih ada yang lebih susah gitu. Dan ada yang tidur kandang ayam dong kayak gini. Buang BAB di sini. Tidurnya di kandang ayam. Kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita punya sekarang. Mas... Mas... Gini, aku bantuin Mas hari ini untuk jualan. Semoga kita dapat banyak pembeli. Dan semoga bisa ngebantu Mas Joko. Yuk kita jualan dulu. Sabar! Sabar! Semoga kebahagiaan! kilow hertz ainda. CU! Suara! Luar puan! Bus! 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 Nah guys, tadi kita udah bantuin jualan Dari kasih lihat rumahnya juga hati saya sedih dan teranyu Nah mudah-mudahan dengan sedikit bantuan dari saya Bisa memberikan berkah buat beliau Dan juga jangan lupa menanam karma baik kepada siapapun Dengan warna kulit apapun, ras, agama, dan suku seperti itu Kita harus melakukan kebaikan buat semuanya Nah Mas Joko, aku ada bingkisang kecil-kecilan ya Buat Mas Joko Semoga apa yang saya bantu bisa memberikan manfaat buat Mas Joko Dan ini juga buat Mas Joko Terima dengan baik Terima kasih banyak nih Mas Rai bantuan Semoga diberi pelancaran Amin, amin, amin Dan diberi kesehatan buat keluarganya Amin, amin Tetap semangat Mas Joko Tetap berjualan dengan baik Semoga Mas Joko kelak depannya bisa sukses Kita edoan Amin, amin Terima kasih telah menonton vlog Ray Kiyosi Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Kita ketemu lagi di vlog berikutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton